Intro Kontestan dangdut asal Indonesia, Hari Putra akhirnya menjadi penampil yang tersenggol di grup 2 top 6 di Akademi SC6. Hari Putra kalah bersaing ketat dengan Akademiya dari Filipina Kirking malam tadi Senin 28 Agustus 2023. Di babak penentuan atau Wrestle Show, Hari Putra hanya berhasil mengumpulkan 1.455 poin dari juri. Melihat perolehan ini, Hari Putra kalah dari Kirking yang hanya mendapatkan 1.513 poin. Sedangkan Melili, wakil Indonesia lainnya di grup 2 top 6 juga berhasil ke top 4 setelah menempati posisi pertama dengan 1.524 poin. Hari Putra pun berterima kasih kepada semua pihak yang mendukung Hari Putra hingga babak enam besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Hari mengucapkan terima kasih kepada semua yang mendukung saya, industrial hingga pengiring, katanya di akhir acara. Menurut Hari, dirinya tak akan patah semangat untuk ke depannya setelah gagal ke top 4. Terima kasih semuanya, Hari bakal tetap berkarya, terima kasih kepada semuanya, kata Hari Putra. Apa mau dikata penampilan Hari Putra di konser grup 2 top 6 Dangdut Akademi Asia 6 banyak mendapat kritikan dari para juri komentator. Menurut mereka, Hari tidak bisa mengeksekusi lagu tersebut dengan maksimal. Bahkan di awal suara Hari nampak hilang dan kurang jelas bak tertelan musik. Lantas, bagaimanakah dengan perolehan nilai yang diperoleh Hari dan para peserta Dangdut Akademi Asia 6? Yuk kita simak tayangan ini hingga selesai. Biar tidak terjadi gagal paham, tapi seperti biasa bagi kalian yang masih belum subscribe hingga saat ini, dimohon untuk subscribe, like, komen, nonton sampai habis agar kalian tidak salah paham. Entah salah pilih lagu atau rensemen musik yang kurang pas, Alhasil penampilan Hari Putra di grup 2 top 6 Dangdut Akademi Asia 6 ini kurang maksimal. Dua antara Hari Putra dan Indosalto Kapoira dinilai tidak pas dan tidak nyambung dengan lagu yang dibawakan Hari Putra. Alhasil apapun yang dilakukan hasilnya tidak akan maksimal lengkap. Begitupun apa yang diutarakan Day Persik bernyanyi tidak hanya bermodal suara saja, akan tetapi perlu adanya improvisasi-improvisasi pada lagu yang dibawakan kamu melakukan improvisasi biasa-biasa saja, hanya menyesuaikan dengan nada yang merubah ke nada yang lebih tinggi, ungkap Day Persik. Alhasil Hari Putra mendapat nilai paling rendah dalam grup 2 di top 6 Dangdut Akademi Asia 6. Menurut warganet untuk Kirking, bernyanyi biasa dan kurang fasi dalam pengucapan, apalagi masalah cengkok Dangdut Kirking tidak ada enaknya, akan tetapi dirinya mendapat nilai tertinggi dari para juri. Terima kasih telah menonton!